Kembali di Top News, pemirsa seorang pelaku pelecehan seksual terhadap seorang pesepeda di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat berhasil diringkus oleh polisi. Pelaku ditangkap berkat bantuan seorang pengendara mobil yang berada di lokasi kejadian. Pores Metro Jakarta Pusat merilis video seorang pengendara mobil yang berhasil mengejar pelaku pelecehan seksual terhadap seorang wanita parubaya yang tengah bersepedaan di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat minggu pagi. Setelah hampir menabrak pelaku, pengendara mobil ini akhirnya berhasil membuat pelaku terjatuh. Korban yang masih berada di sekitar lokasi langsung menghampiri pelaku dan mencaci makinya. Sementara warga yang mengetahui adanya kejadian tersebut melakukan aksi main hakim sendiri sehingga pelaku bapak pelur. Kasat Resim Pores Metro Jakarta Pusat AKBP Tuku Arca Khadhafi mengatakan dari hasil pemeriksaan pelaku yang kini telah ditahan mengakui perbuatannya dan menyebut sudah tiga kali melakukan perbuatan serupa di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Akibat perbuatannya, pelaku pun terancam pasal 281 KUHP tentang tindakan asusila dengan ancaman hukuman dua tahun penjara. Ibu, saya saksi ibu ya. Saya saksi tadi saya ngejar. Karena saya lihat ibu, saya lihatnya ibu di jambret. Warga yang mengatakan dan berusaha mengejar. Kemudian karena pada saat dikejar, pelaku jatuh dan berhasil diamankan oleh warga dan petugas yang ada di lokasi. Saat ini pelaku, saudara HP, sudah didapat pemeriksaan oleh unit PPA Satreskrim Pores Metro Jakarta Pusat. Saat ini terhadap pelaku, kami kenakan pasal 281 KUHP dengan ancaman dua tahun penjara.